Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Baik, ini yang tertinggal sebelumnya kita coba sampaikan ke Anda. Jadi, terkait kemarin penilaian risiko dan juga risk assessment yang kita lakukan, terlepas dari itu tentu juga di dalam topik. Kemarin Pak Rano juga sudah menjelaskan ke Anda bicara kosualitas dan juga konsep dari statistical inference. Karena bagian dari epidemiologi dan khususnya nanti epidemiologi kesetan lingkungan dan K3 ini. Nah, hari ini saya membahas terkait environmental hazard dan biomarker. Karena memang ini berkaitan dengan di dalam kita mengevaluasi atau menilai nanti dengan pendekatan apakah epidemiologi maupun juga penilaian risiko. Nah, karena ini tertinggal kemarin. Jadi, hari ini Pak Rano ingin menjelaskan ke Anda. Pertama, tentu apa saja yang nanti kita bisa identifikasi bahaya lingkungan itu sendiri dan kaitannya juga dengan biomarker atau tanda biologis atau biomarker dalam hal ini. Dan tentu dalam bahaya-bahaya yang kita identifikasi di lingkungan dan bagaimana kita menganalisisnya dan tentu pengendalian yang menjadi penting hal-hal ini. Nah, yang keempat nanti bicara biomarker sebagai indikator di dalam tahapan kita melihat nanti runutan dari agen yang ada menjadi sebuah pajanan atau eksposur. Dan termasuk juga tipe-tipe dari biomarker itu sendiri. Nah, yang terakhir nanti kita bisa menjelaskan juga terkait dengan bagaimana monitoring dari atau surveillance dari agen yang ada di lingkungan dan bagaimana kita menjadi sebagai alarm ya. Sebagai early warning system di dalam pengendalian nantinya. Nah, yang pertama, saya menjelaskan ke Anda bahwa tentu, ini tidak asing lagi, pas di awal kita menjelaskan ke Anda bagaimana interaksi aktivitas manusia dengan lingkungan itu, dan bahwa sebagai bentuk dari bahaya yang ada di lingkungan. Nah, tentu apapun bentuk agennya. Makanya ini agen bisa fisikal, bisa biologikal, atau apa namanya, kimikal dalam hal ini. Menjadi kimia, biologis, dan juga fisik, maupun juga psikososial dalam hal ini menjadi stresor, bentuk di dalam bahaya yang bisa nanti mempengaruhi terhadap aktivitas manusia sendiri. Nah, tentu kenapa kita ingin belajar ini menjadi penting bagaimana mitigasi dari risiko itu sendiri untuk melindungi ya setelah masyarakat dan termasuk juga ekosistem yang ada. Ini secara definisi kita sudah sepakat dan memahami bahwa ulutan yang berasakan dari bahaya-bahaya yang harus kita identifikasi, dan itu harus kita kontrol, kita monitoring sebagai bentuk nanti mitigasi dari risiko yang kita hadapi terkait dengan lingkungan. Nah, apa tipenya? Saya agak banyak di sini, tapi yang jelas Anda nanti ketika di ujian itu Anda mampu memberikan contoh apa saja azar kimia dalam hal ini. Seperti logam berat, pesticida, atau dari industri dalam hal ini. Nah, sedangkan agent biologis atau dalam hal ini bahaya dari biologis sendiri ya bentuknya ya mikroorganisme atau organisme dalam hal ini ya berbentuk bisa saja patogen yang sifatnya juga alergen atau sifatnya ya toksin dalam hal ini. Nah, ini banyak yang kita bisa lihat di lingkungan. Nah, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah memang bahaya fisik atau disebut dengan fisikal hazard dalam hal ini. Nah, salah satunya yang kita hadapi yang mungkin tantangan ya era setelah milenium ini ya tentu adalah radiasi. Bisa medan magnet, bisa medan listrik, atau disebut juga kombinasinya adalah elektromagnetik. Nah, termasuk juga kebisingan dan termasuk juga apa namanya panas yang ekstrim dalam hal ini. Ekstrim temperature dan juga pemanasan global. Nah, bisa juga Anda tambahkan dari ini adalah bisa saja bentuknya psikosocial hazard yang belum masuk di dalam hal ini. Karena bagaimanapun bentuk stressor itu tidak hanya kimia, biologi, dan juga fisik, tapi juga bentuk tekanan psikosocial yang bisa saja tuntutan. Sebagai contoh ya, misalnya tuntutan warga sekitar ketika suatu industri dibuat atau suatu kegiatan baru dilakukan, bisa saja tuntutan sosial masyarakat atau psikosocial masyarakat ingin mendapatkan, warga ingin mengharapkan nanti industri yang dibangun, dia bisa bekerja di sana. Itu juga harus perlu dikontrol. Kalau tidak dikontrol, bisa saja kegiatan usaha tidak berjalan. Nah, karena kami jadi yang beradul dan justru ini menjadi problem yang harus dihadapi sebagai bentuk bahaya dari psikosocial masyarakat yang berkeinginan di dalam suatu kegiatan usaha. Yang berharap dia bisa bekerja di sana, atau dia berharap buka warung dekat sana. Ini kalau tidak dikontrol dengan baik, ini menjadi juga ancaman terhadap bentuk bahaya yang ada di lingkungan yang harus kita kendalikan. Nah, kalau gini kita pretelin semua, ini sebenarnya banyak kalau kita gabung antara K3 dan juga KL, kesatuan lingkungan dan kesatuan kerja. Coba Anda lihat, kalau di pretelin lagi fisik itu banyak lagi ada yang sifatnya termal, ada radiasi, ada mekanikal, ada yang sifatnya elektrikal. Nah, bisa saja bentuknya, ya, pressure dari energi yang ada, ada hidrokarbon juga. Anda nanti bisa memilah ini dan menjadi bentuk, ya, sebagai bentuk, ya, roda dari bahaya itu sendiri. Nah, ini banyak yang ada di lingkungan, baik di lingkungan terjang, maupun juga di lingkungan secara umum. Anda bisa melihat contoh-contoh elektrikal seperti apa, termasuk juga sutet, dan termasuk juga hidrokarbon, misalnya gas metan, propen, dan ergonomik juga termasuk. Kenapa ergonomik itu bagaimana interaksi antara mesin dan termasuk juga imen atau proses yang dilakukan. Nah, kalau tidak ditangani dengan identifikasi dengan baik, Nah, ini kan menjadi sebuah malapetaka yang bisa saja ibadat fenomena gedung es di luar yang kelihatan, tapi dampaknya bisa, ya, pabrik itu bisa tutup, usaha bisa tutup, atau bisa saja masyarakat atau negeri atau suatu daerah itu bisa saja tidak berpenghuni, karena memang kayak radiasi itu menjadi contoh kalau di Eropa. Oke, nah, terus yang perlu nanti Anda pahami juga, nah, bagaimana kita menganalisisnya? Ini adalah konsep di dalam menganalisis bahaya yang ada di lingkungan itu. Pertama, kita lihat resursusnya. Resursus dalam hal ini itu bisa saja kita kategorikan apa namanya environment, dan tentu kan bicara kalau di dalam metodologi konsepnya itu kan kayak 5W, 1H. 5W, 1H itu ya, what, where, who, gitu kan, di mana dan dapat itu diperoleh. Dan yang kedua, bicara anti-exposure-nya, ya, siapa yang mungkin terpajan? Atau dalam hal ini yang terpapar nantinya. Nah, di sisi lain ada istilahnya trigger-nya. Trigger dalam hal ini, apakah bahaya ini juga mungkin memicu yang lain, gitu. Ada nggak bahaya yang bisa memicu? Nah, sebagai contoh, kan bisa saja yang men-trigger itu kondisi yang tidak aman, gitu kan. Tadi misalnya kayak ergonomik. Nah, bisa saja prosedur yang tidak sesuai yang dijalankan. Sedangkan kita tahu, contohnya misalnya kayak ngelas di bawah laut itu risikonya sangat tinggi. Nah, kalau tidak punya SOP yang tinggi, bisa saja. Yang digunakan, bahkan nuklir atau yang lain, itu bisa menjadi ledakan yang luar biasa. Nah, dalam menganalisis juga, kita perlu juga melihat apa konsekuensi kalau itu terjadi. Saya sebut dengan apa konsekuensi di sini adalah, ya, apa outcome yang mungkin terjadi. Nah, apakah ledakan, apakah itu yang lebih parah, atau nanti kecelakaan kerja. Nah, ini perlu kita bisa identifikasi dalam menganalisisnya, di mana sumbernya, apa pajanannya, dan siapa mungkin yang terpajan oleh ini, apa-apa kerja, atau yang ada lebih spesifik. Dan apa yang mungkin ini bisa memicu nanti terjadi. Nah, dan yang terakhir adalah dalam azar analisis ini, apa mungkin yang faktor yang menjadi pendukung atau berkonstribusi terhadap outcome-nya. Nah, jadi bisa saja menjadi bentuk feeder ini adalah yang memicu tadi. Jadi, ada bahaya yang mungkin memicu di sini, apa ada faktor pendukung yang lainnya. Nah, sebagai contoh yang tadi, bisa saja postur yang janggal, atau memang personal hygiene yang tidak benar, misalnya di lingkungan, atau memang alat yang tidak terawat, misalnya, yang tidak dilakukan secara berkala, dan ini bisa-bisa membicu menjadi konstributor factor, atau contribution factor nanti terhadap outcome-nya. Nah, ini adalah kita melakukan pendekatan di dalam, nanti Anda bisa kasih contoh satu-satu nanti bagaimana, mulai dari lingkungan, exposure, trigger, dan konsekensis, dan termasuk feeder-nya sendiri. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan? Ini yang paling umum kita pelajari bahwa hirarkinya tentu Anda sudah tahu bahwa mulai dari yang paling bawah itu, kita dapat melindungi diri pribadi, yang tersebut dengan APPA, atau APD, yang adalah pelindung diri. Ini juga, saya kira di kelas sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah tersebut juga administratif control dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi bentuk salah satu pengendalian yang juga efektif dalam pengendalian bentuk low enforcement atau memang secara administrasi atau aturan yang dibuat. Nah, yang berikutnya tentu kita bisa menggunakan namanya engineering control. Nah, ini kita tahu. Engineering control ini biasanya kita merekayasa bahaya yang ada. Ini biasanya di pajanan atau exposure-nya. Kita bisa melakukan apakah membuat katalik converter, atau kita membuat filter di dalam bentuk buangan atau limbah atau asap di dalam kita melakukan rekayasa pengelolahan buangannya baik, pencemaran udara maupun juga air dalam hal ini, atau kimia. Nah, kalau tidak bisa di level ini, yang tentu setidak-tidaknya bahaya ini kita substitusi atau diganti dalam hal ini, di-replace dia. Nah, tentu mereplace ini ya bisa macam-macam. Apakah ini bisa kita ganti dengan yang lain? Apakah kita bisa menggunakan alternatif yang lain di dalam pengendalian? Tentu yang paling apa namanya efektif adalah ya kita menghilangkan bahaya itu dengan proses pengendalian disebut dengan elimination, atau menghapus apa namanya bahaya itu sendiri, atau bisa dikatakan mengeliminasi. Nah, Anda harus hafal hierarki ini, dan tentu nanti Anda bisa melihat kalau kita sebagai contoh, ini kegiatannya seperti ini, seperti apa untuk pengendalian, apakah cukup dengan PPA, atau dengan administratif, atau dengan engineering control, institusi, atau dengan eliminasi. Ya, sama kalau misalnya kayak bahayanya biologis, misalnya, ya kayak virus saja, misalnya. Apakah virus kita bisa kendalikan hanya kita menggunakan APD saja, misalnya. Atau kita menggunakan masker, atau kacamata. Nah, sedangkan orang terus bergerak, misalnya. Makanya biasanya yang terdapat sampaikan di kelas, ya bisa saja pemerintah melakukan administratif control, akhirnya ada pelangrangan orang berkegiatan atau bermobilitas supaya transmisi atau penularan tidak terjadi. Ya, jadi, terus bisa saja, kalau contoh misalnya kayak COVID, APD efektif nggak? Atau butuh regulasi? Nah, apa bentuk dari engineering control misalnya kalau untuk COVID? Apakah ada bentuk rekayasa supaya virus ini bisa apa namanya, bentuknya bisa dikontrol dengan engineering control? Ya, pernah kan waktu ada sampaikan contoh misalnya kayak ada bakteri yang bisa membunuh virus dengi, misalnya. Itu bisa saja terjadi rekayasa apakah genetik bentuknya atau memang rekayasa informatik dalam hal ini? Nah, sampai nanti memang ter-eliminasi secara ini dalam pengendaliannya. Nah, saya kira ini Anda bisa ngasih contoh nanti ke depan. Nah, kita masukkan yang kedua adalah bicara biomarker. Nah, biomarker ini yang sering kita sebut di kelas tentu sebut dengan biological marker atau dalam hal ini tanda biologis. nah, ini artinya apa? Biomarker ini memastikan saya coba pelan-pelan di sini memastikan bahwa apakah pajanan ini sudah benar-benar sudah diterima di tubuh sebagai bentuk kita sudah terpajan dalam hal ini ter-exposure. Makanya biomarker bisa dikatakan as indicator of exposure. Artinya menjadi sebuah indikator ketika orang terpapar atau terpajan dalam hal ini. Nah, tentu biomarker ini dalam prosesnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tanda biologis kita di dalam tubuh itu memang bisa dapat diukur sebagai bentuk bahwa pajanan atau environmental hazard atau bahaya lingkungan itu sudah masuk ke dalam tubuh. Biasanya in the body proses dalamnya. Nanti-nanti tubuh sudah merespon sebagaimana bentuk kita terpajan dalam hal ini. Nah, tipenya itu ada tiga secara umum. Sebenarnya banyak pembagian-pembagian yang ada juga tapi setidak-tidaknya tiga ini yang harus Anda pahami. Yang pertama ada yang disebut dengan exposure biomarker. Ini mendikasi bahwa keberadaan kontaminan lingkungan itu yang ada di dalam tubuh. ini bisa saja memastikan di dalam tubuh itu memastikan bisa saja kita mengecek darah dan juga sampel urin atau rambut atau apa namanya fesis misalnya gitu kan. Nah, terus ada juga yang dikatakan di sini yang disebut dengan efek biomarker. Nah, kalau efek biomarker ini kuncinya adalah ini mungkin Anda catat atau dikeluar ujian nanti. Nah, efek biomarker ini yang biasanya sudah ada terjadi metabolit apa namanya metabolisme ceng. Artinya terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh kita. Tanya ada istilahnya bio-kimikal ceng dalam ini perubahan terhadap fisiologi dari tubuh kita. Nah, biasanya efek biomarker ini setidak-tidaknya apakah terjadi mutasi atau memang DNA repair atau edak kalau bisa kita lihat perubahan-perubahan di situ. Kita bisa melihat nanti ini menjadi bentuk perubahan di dalam apa disebut dengan efek biomarker dalam hal ini. Nah, yang ketiga yang terakhir itu disebut dengan susceptibility biomarker. ini bahwa memang susceptibility biomarker ini memang agak lebih memastikan bahwa dapat mengindikasi bahwa seorang atau seorang individu itu memang terpapar bahaya ini bisa dilihat dari yang perubahan atau terjadi yang mutasi di dalam tubuhnya. ini contoh misalnya ada istilahnya di dalam untuk cancer payudara itu dari logam-logam berat misalnya ada BRCA1 BRCA2 gen ini agak gen-gen yang spesifik kalau memang ini terjadi mutasi kita bisa memastikan bahwa kita memang sudah terjadi susceptibility biomarker memang sudah menerima bahwa ada environmental hazard yang berubah di dalam tubuh kita. Nah, dari dari proses ini kita bisa melihat bahwa secara contoh kaitannya kita bisa lihat ini contoh misalnya panjanan logam berat misalnya V metal itu kan bisa saja kita melihat nanti berapa kadar misalnya timah hitam dalam darah level itu kadar timah hitam dalam darah atau nanti diurin misalnya juga kita lihat atau di gigi misalnya bisa saja nanti adalah kadar kadmium yang mungkin biomarkernya nggak bisa kadmium kita deteksi di darah tapi mungkin diurin gitu nah contoh misalnya polusi udara misalnya air pollution nah ini juga bisa saja terjadi peradangan mungkin kita bisa lihat inflammatory marker di dalam darah misalnya kadar CO misalnya kita bisa melihat CO itu di darah bisa kita lihat CO HB nya berapa ada CO di pajanan bisa juga kita lihat di lingkungan di ambient nya atau yang lebih ini bisa saja kita menghitung atau mengukur kadar kapasitas parunya atau lung function test di sini masuk juga sebagai contoh misalnya kayak pesticida kita tahu ada di ini pesticida ini dada yang sifatnya spesifik kolinitrase itu bisa dilihat bisa diukur berapa kadar nanti kolinitrase di darah apapun juga diurin bisa kita lihat bagaimana metabolismenya spesifik karena memang itu kandungan yang dipastikan bahwa sebagai tanda biologis dia telah menerima environmental hazard dalam hal ini bahaya lingkungan nah di luar negeri yang di Jepang misalnya di Universitas K3 KL di Jepang itu malah ini sudah menjadi peminatan biomarker ini sudah menjadi peminatan malah sudah menjadi departemen di dalam kita bagaimana menemukan biomarker-biomarker yang spesifik terhadap bahaya lingkungan nah saking spesifiknya bisa saja ini menjadi salah satu gerbang awal untuk peraih Nobel atau Anda contoh misalnya kalau Anda nanti ambil S3 atau S2 bisa saja pencemaran misalnya kayak orang tahu sekarang misalnya misalnya tidak Anda mengestimasi misalnya atau mendapatkan tanda biologis misalnya orang keracunan logam berat misalnya mangan gitu kan atau misalnya orang keracunan spesifik misalnya logam berat yang lain misalnya arsen gitu kan itu bisa saja tidak hanya dalam hal ini tadi Pak Dio katakan tidak hanya bicara eksposur biomarker tapi bisa saja Anda sudah naik di level susceptible atau memang tadi dikatakan efek biomarker dalam hal ini jadi tidak melihat dari di darah kadang-kadang tidak terdeteksi bisa saja gen-gen yang spesifik yang sudah terjadi mutasi dalam hal ini yang sudah diterima oleh individu atau personal dalam hal ini nah setidak-tidaknya paradigmanya seperti ini ini coba pada ingin coba pelan-pelan memperlihatkan ke Anda partway-nya seperti apa nah kadang-kadang bisa saja nanti ya tentu kalau Anda lihat ya ekosistem yang ada ya tentu kan nggak semuanya harus masuk ke dalam tubuh nah bisa saja itu mulai dari proses apa pajanan itu bisa saja di istilahnya nanti kalau Anda lihat ada istilahnya apa toxicokinetik ada misalnya toxicodynamic dalam hal ini nah itu di dalam perjalanannya nanti sampai ke manusia itu ya kan tidak melalui hanya langsung kita melihat di tubuh tapi tentu juga ada di level invivro atau invitro ada tingkat artinya pada ya binatang atau hewan ada yang sifatnya tingkatnya di level sel dalam hal ini ini sebut dengan invitro tapi kalau nanti di level binatang atau hewan hal ini bisa mencit bisa apa namanya ikan atau yang lain itu bisa kita menggunakan intivo nah dosis respon ini kadang-kadang juga dibandingkan nanti di dalam penilaian ketika nanti di dalam juga tubuh manusia nah inilah yang kadang-kadang memang dipetakan dan dibuat simulasi yang mana ini menjadi bentuk pemetaan di dalam bahwa terjadinya ya pathway di dalam pajanan sebuah apa namanya paparan agent baik kimia biologikal atau memang fisik yang diterima oleh individu atau manusia dalam hal ini makanya kadang-kadang istilah ilmunya ini udah mulai yang levelnya kecil dulu orang tahunya mungkin ya bioinformatik yang sekarang udah bentuknya yang level kecil dari atom lagi protein yang bisa saja menjadi bentuk ini bisa dipetakan atau menjadi pathway analisis dalam psikologi nah yang tadi pada sampaikan ke Anda memang dia tadi ada levelnya itu kalau udah sampai ke susceptible itu ya artinya udah terjadi perubahan-perubahan intinya gitu di awal mungkin kita mendeteksi ada perubahan metabolisme tapi kalau disini sudah ada yang rusak mungkin DNA-nya atau mungkin sel yang sel-sel atau gen yang mutasi nah ini kadang-kadang efeknya ke kersinogen Anda tahu ya kersinogen sifatnya cancer dalam hal ini nah perubahan yang ini yang kadang-kadang kita tidak cuma Anda kalau kita coba melihat kondisi sekarang kadang-kadang coba Anda lihat orang banyak kena cancer dari stadium 5 nah ini yang kadang-kadang harus menjadi apa ya kita sebagai peneliti atau kita sebagai orang kecipung di pabrik bagaimana kita bisa membuat early warning sistem di dalam apa namanya sebagai alarm di awal jangan nanti kita tahu itu sudah stadium 5 aja gitu nah tentu kan salah satu yang efektif kita melihat terjadi perubahan terjadi kerusakan itu tentu kan menemukan biomarker apa yang bisa memastikan bahwa terjadinya yang fundamental hazard dalam hal ini oke nah ini terjadi perubahan-perubahan ini dan bisa saja makanya kalau sudah bicara saya kira Pakde sudah menyampaikan di awal mungkin di kelas kita bicara genetik itu ada cocok-cocokan gitu loh ada yang memang secara genetik gampang sekali mungkin terjadi perubahan metabolisme itu ketika paparan masuk ke dalam tubuh mungkin ada genetik-genetik tertentu dia tidak adjusted tidak sesuai dia termasuk juga tergantung tubuh kita kemampuan tubuh itu merespon dalam hal ini nah jadi perjalanan kita dapat sakit itu dari orang-orang lahu alam mungkin ada juga yang masih misteri dalam hal ini yang orang baru bisa petakan itu kan memang genetik-genetik tertentu dan ada juga yang memang tidak sesuai dengan apa kok bisa orang bisa kena dengan pajanan sama kok yang satu tidak contohnya ada yang orang merokok selama hidupnya tapi pas di akhirnya siaparu juga enggak yang batuk juga enggak tapi ada orang yang memang di ujungnya dia mendapatkan cancer dalam hal ini ini jadi tanda tanya yang masih banyak kita harus temukan kita melihat pajanan ini terhadap efek yang kita terima oke ini bicara biomarker nah tentu pertanyaannya adalah ini sesi yang terakhir saya pada kira pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan surveillance atau monitoring kesehatan lingkungan atau kesehatan kerja nantinya dari kita melihat tadi environmental hazard dan juga biomarker dalam hal ini ini di awal sudah saya sampaikan juga sebelumnya artinya apakah kalau kita bisa melihat surveillance itu kan bagaimana kita mengumpulkan mengintegrasikan menganalisis dan meninterpretasikan data secara berkelanjutan tentang dampak kesehatan manusia yang terkait dengan bahaya lingkungan ini bukan surveillance secara umum tapi ini adalah terkait dengan environmental hazard tadi atau bahaya lingkungan nah yang selanjutnya adalah penerapan data ini tentu untuk apa pertanyaannya tentu adalah preventif dan juga kontrol dalam hal ini itu kan pengendaliannya nah tentu kan supaya ini bisa dimonitor memastikan bahwa sebuah sistem surveillance harus mencakup tidak hanya bicara mengumpulkan tapi juga sebagai tadi early warning system padahal nanti Anda katakan surveillance itu mengumpulkan data tidak tapi apa tidak komplit definisi itu yang harusnya seharusnya kita juga sebagai bentuk dia sebuah sistem yang kita persiapkan untuk mendeteksi atau men-screening atau menjadi alarm yang itu nanti dianalisis bahasa yang sekarang adalah menjadi dashboard untuk sebagai early warning system di dalam pengendalian nah pengendaliannya tidak hanya di penyakit saja tapi juga di environmental hazardnya atau agentnya kita lihat berikutnya untuk punya mana tahapannya nah ini yang paling penting coba Anda perhatikan betul yang ini nanti di dalam kita menilai di dalam surveillance khusus kesatuan lingkungan artinya penyakit-penyakit berbasis lingkungan nah kita bagi tiga yang nanti akan jadi bisa monitor yang pertama sebut dengan hazard surveillance nah itu nanti kita menghentifikasi bahaya-bahaya apa agent-agent apa saja yang yang present in environment di lingkungan yang ada nah bagaimana road of exposure-nya nah ini tentu kalau bahaya yang sama tadi yang pada saya sampaikan di awal nah pasti itu menghentifikasi bahkan biayanya biologis atau memang kimia atau fisik atau psikrososial dan ini harus juga ada data yang bisa kita pembuka nah yang kedua adalah sebut dengan exposure surveillance atau surveillance pajanannya atau peparannya nah inilah kalau bicara exposure berarti kan tidak hanya di lingkungan tapi kan sudah acceptable artinya sudah diterima atau sudah masuk ke dalam tubuh makanya bentuk monitoringnya atau surveillance-nya adalah bagaimana agent-agent ini tentu kan di hostnya ada pengukuran misalnya contoh kalau hazard surveillance berarti kan ada pengukuran bahayanya kalau di di exposure surveillance berarti kan apa ada surveillance atau pengukuran-pengukuran secara rutin biomarker yang ada kuncinya itu kalau bicara exposure surveillance berarti ada bicara biomarker nah biomarker itu bisa saja yang tadi levelnya yang Pak Arief sampaikan tadi bisa saja levelnya di exposure biomarker atau sampai ke dalam susceptible biomarker dalam hal ini nah dan nanti yang terakhir disebut dengan outcome surveillance outcome surveillance ini yang biasa yang bersifatnya adalah menjadi dia illness illness dalam hal ini apa jadi bahwa penyakit dalam hal ini makanya agent effect become clinical appearance dalam hal ini nanti kita bisa pastikan jadi intinya adalah nanti ke domain ini yang nanti Anda pahami nah tentu hazard surveillance adalah kita bagaimana menilai memonitoring bahwa kondisi atau kegiatan yang kita identifikasi yang berpotensi sebagai kontaminan ya environmental kontaminan atau yang berbahaya kondisinya oke nah sedangkan exposure surveillance jelas kan tadi yang pada jelaskan ingat saja bicara exposure surveillance berarti biomarker biologikal marker dalam tanda biologis dalam jaringan atau cairan yang bisa mengidentifikasi suatu kontaminan atau zat atau kombinasi zat yang dapat membahayakan individu nah jelas kalau bicara outcome surveillance itu adalah illness memang disease atau kondisi yang mengidentifikasi satu hal yang merugikan efek dari paparan yang diketahui terdugaan bayar lingkungan nah inilah yang kita bisa apa namanya kotak jadi jangan Anda nanti dan ini Anda kan sudah belajar nih pit 3 KL jangan nanti surveillance itu hanya bicara yang selama ini kan kita bicara surveillance penyakit saja yang kita ketahui secara umum padahal surveillance juga ada bahaya dan termasuk juga pajanan nah coba kita refleksi sedikit kalau efektif hazard surveillance kita lakukan tentu kan tentu kita bisa mencegah dari awal orang sebelum masuk ke dalam apa tanda biologisnya kan atau di ujungnya atau penyakitnya nah tapi kalau kita hanya menunggu atau melakukan monitoring atau surveillance yang ada di penyakit berarti kan kita menunggu orang sakit saja kita melihat berapa orang yang cancer berapa yang itu terlambat makanya dalam hal ini ini merupakan sebuah runutan makanya panah-panah garis panahnya itu ke bawah nah kalau kita bisa identifikasi dari bahaya dengan cepat biomarker kita monitoring tentu kan tidak berjadi berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan itu menjadi alienating system di awal kita melakukan oke oke nah itu satu lagi yang nanti ini kita bisa manfaatkan karena nanti di ujungnya adalah bagaimana nanti intervensi yang kita bisa lakukan kalau memang terjadi apa dari alarm yang kita dapatkan dari surveillance bahaya maupun juga pajanan itu bisa kita membuat kebijakan atau program untuk meminimalkan terjadinya apa atau mencegah dari paparan hazard tadi atau lingkungan dan termasuk juga efek kesehatan nah saya kira itu yang menjadi penting yang harus Anda pahami terkait dengan monitoring dan surveillance ini nah ini sebagai contoh saja ini sudah canggih kalau orang membuat ini pada kutip dari environmental health health surveillance system untuk apa yang sifatnya sudah advance karena memang di Indonesia belum ada konsep yang seperti ini yang ada di kita hanya bicara health outcome surveillance tidak ada mengintegrasikan antara yang tadi pada sampaikan hazard surveillance exposure surveillance dan termasuk juga health outcome surveillance ini kita juga lihat ini contoh saja pengukuran di outdoornya dan juga menilai dari indoor air misalnya anggap saja air pollution misalnya kita bisa lihat sudah menggunakan nanti exposure skenario seperti apa ini kan kalian lihat bahayanya kalau di sini sedangkan ini exposure yang kita bisa nilai bisa di tracking melalui by phone juga menggunakan AI juga ini nanti bicara nanti exposure surveillance disini kan bicara berapa dosis respon yang kita lihat disini ini nanti baru bicara outcome ini lah yang dikembangkan oleh national insurance services anda bisa baca detailnya nanti ini konsep yang kita gunakan dengan sensor based motor yang menggunakan device dan juga berbasis teknologi saya kalau mau bagaimana mengkombinasikan data misalnya iklim kalau ada misalnya ISPU kalau di udara data ISPU itu kita bisa kombinasikan dengan data biomarker dan termasuk juga data penyakit juga itu kan menjadi dashboard yang bisa kita pantau melalui device kita ini contoh yang kita gunakan nah di sisi lain ini contoh juga kita lihat yang ada di Amerika ini coba anda lihat ini menarik dia punya database sudah dikode sama dia ini coba lihat ini kan ada kategori H, O, E, O ini kita bisa lihat di sini yang H adalah hazard yang E adalah exposure sedangkan yang O itu adalah outcome-nya dan yang T itu yang tidak ada waktu yang tidak tersedia ini tidak tidak tersedia nah ini anda bayangkan ini tersedia secara online semua nah bayangkan kalau di luar negeri ini bisa anda bisa lihat ini contohnya exposure-nya ada hazard ini kan kalau sudah dikombinasikan data yang ada yang exposure dan outcome ini menjadi sebuah bentuk yang integratif makanya bahasa tadi adalah integratif apa surveillance yang diharapkan ke depan oke nah ini karena anda kalau nanti anda S2 pasti ketemu Pak Dewey lagi bisa lebih detail lagi kita bahas satu-satu per topik ini tapi ini sebagai pengantar bagi anda dan apa dalam E3KL ini nah bayangkan betapa kompleksnya kelimuan dan termasuk juga nanti anda bisa melakukan menilai bahaya maupun juga biomarker dan termasuk juga outcome oke saya kira itu bahan kita hari ini saya kira ini juga bahan kita terakhir dan nanti digabung dengan yang Pak Ratno yang ada dua topik yang mungkin Pak Ratno sudah masuk kait kait dengan causal inference dan apa namanya statistical inference dalam hal ini dan nanti rekominasikan untuk ujian anda untuk UTS ke depan oke nanti bahan saya sampaikan ke PJ nanti saya kirim di sini silahkan kalau ada pertanyaan review dulu sebelum kita tutup oke nah ujiannya nanti bisa bentuknya multiple choice bisa SI oke nah kalau tidak kita bisa tutup nanti bisa menjawab nanti di ujian dan pahami semua bahan yang ada bisa saja bentuknya perhitungan juga yang kita sampaikan kemarin melalui double itu ya udah mulai video dan termasuk juga offline yang patah ulang kembali di kelas jadi kalau nggak masuk ya kalau nggak paham nah anda bisa tanyakan kalau yang yang ini coba anda nanti ulang lagi videonya yang kita coba yang ada di youtube bisa anda ulang kembali untuk ini apa namanya ya persiapan nanti ujian nanti ke depan oke saya kira cukup kalau tidak ada saya kiri terima kasih atas perhatiannya saya sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh